Intro Tanggal 15 Februari 2017 Pastikan kalender Anda sudah Anda lingkari Karena khususnya bagi Anda yang berada di 101 daerah di Indonesia Khususnya Kabupaten Kota dan juga DKI Jakarta Yang akan memilih kepala daerahnya Ini adalah hak Anda untuk menentukan nasib masa depan Anda ke depan Nah ini masih bareng Mas Alif, Mas Hasim Kita juga pengen tahu nih Mas Alif Apa atau item-item apa saja yang masuk dalam pengawasan yang dilakukan oleh relawan di lapangan Apakah hanya untuk foto saja kemudian kirim nanti selebihnya urusan tim atau seperti apa? Jadi kawal pilkada ini khusus memang untuk tanggal 15 Februari pada saat Khusus 15 Februari saja ya Jadi relawan diharapkan Tapi sebelumnya begini, kita memang mengharap yang sebaiknya yang mendownload terutama Jakarta ya Karena memang aplikasi ini untuk pilkada Jakarta saja Pertama adalah para petugas PPS Ini bagus kalau mereka mau menjadi bagian dari kerja relawan ini Yang kedua adalah mereka para tim saksi dari masing-masing calon Pasangan calon Yang ketiga tentu para pemilih Yang keempat juga terbuka sebetulnya untuk mereka yang bukan warga Jakarta Seperti sekarang juga sebetulnya banyak beberapa teman dari Bekasi, dari Depok, dari Tangerang Yang tidak ikut di dalam pilkada Jakarta menjadi relawan untuk memantau jalannya penghitungan suara di TPS di Jakarta Tentu setelah mereka, karena khusus Bekasi misalnya juga ikut pilkada, setelah itu pergi ke Jakarta untuk memotret C1 nya Itu kriteria yang penting misalnya Yang kedua adalah kita, para relawan yang sudah download setelah penghitungan suara mungkin sekitar pukul 13 biasanya sudah selesai Mereka foto planonya, lalu ada tiga petang Jadi plano yang difoto ya Plano yang difoto, lalu di input pasangan 1, 2, dan 3, lalu unggah Dan nanti sesudahnya admin diserahkan kepada tim ya Admin yang akan approve atau disapprove Berarti Anda juga bisa melakukan mekanisme quick count ya sebenarnya ya Ini memang metode quick count, tapi kita harap kalau 13 ribu lebih TPS di cover, ini menjadi semacam drill count Walaupun drill count adalah domennya KPU Tapi kalau Mas Asim, mata-masa ini seluruh Indonesia kan? Khusus yang pilkada ini bagaimana? Di Jakarta Oh Jakarta, khusus Jakarta juga Lebih enak ngawasinnya atau bagaimana sih sebenarnya kalau kita fokus pada pilkada DKI Jakarta aja? Kalau Jakarta tadi itu sudah dibilang ini barometer politik Indonesia Saya kira disinilah letak pertarungan yang paling sengit Kita sudah tahu kan beberapa minggu terakhir ini pertarungan sangat sengit dan kecenderungan gitu ya Untuk memanfaatkan elemen-elemen yang akan melanggar peraturan kampanye ada kan gitu Karena itu yang kami berharap sebenarnya para relawan kami juga banyak mendapatkan informasi dan kaitannya dengan Tidak hanya administratu juga pidana pemilu misalnya Politik, uang gitu Ya Itu tadi bentuk pelaporannya juga sama? Memfoto plano atau ada hal-hal lain juga yang bisa dikirimkan? Kalau yang untuk, ini kan kalau yang semasa hari H ya Kalau yang kita kan sebelum Sebelum sudah Sama nanti sampai perhitungan Apa kan ada prosedur-prosedur perhitungan Kayak pelanggaran kampanye Pelanggaran kampanye kita foto ada buktinya Jadi tetap bentuknya foto? Bisa foto, bisa video, bisa juga Yang sudah masuk selama ini paling banyak apa nih mas? Kebanyakan yang sudah masuk di kita pelanggaran administratif itu Apa saja itu? Baliho-baliho di tempat ibadah gitu kan Kemudian Apa Ujaran di Facebook ternyata juga Dilaporkan juga Oh itu masuk juga ya? Dimasukkan oleh Tapi masuk nggak kriteria pengawasannya Teman-teman di Manta Masa? Itu masuk juga Karena mereka Apa Menyertakan linknya juga sehingga Secara otomatis masuk ke situ semua Makanya kita verifikasi Ternyata linknya hoax gitu ya Jadi Sudah hoax ya kan Disebar lagi Eh kena kasus pula Nah bagaimana cara mengedukasi tim Atau para relawan ini ya Agar mereka juga tidak Walaupun mungkin mereka tidak tahu Takutnya mereka karena ketidaktahuannya Malah melakukan kesalahan gitu kan Apa hal-hal utama yang harus dilakukan oleh para relawan? Silahkan Di kami tadi itu ada namanya verifikator Jadi semua laporan boleh masuk Tapi yang menentukan ini akan dipublis atau tidak Pintu terakhir di verifikator Jumlahnya berapa orang nih verifikator? Sekarang ada 7-10 orang yang mau verifikasi ini Karena ini sudah pengalaman pemilu sebelumnya Iya ya Di legislatif 2014 dan presiden 2014 Jadi kami sudah tahu mana ini laporan yang akurat Mana yang nggak akurat Jadi kami hanya publis yang betul-betul akurat Sama kayak berita lah Kita hanya mempublis yang akurat Iya ya Cie wartawannya tetap Iya Memang sebenarnya Apa? Organisasi mata masa Mengadopsi model kayak jurnalisme Ya benar Para relawan ini kan Ya reporter gitu kan Verifikator ini para editor Iya Sehingga kami menggunakan prinsip itu Karena kalau kami misalnya menyajikan informasi yang tidak akurat gitu ya Kami bisa juga digugat oleh para tim sukses atau Betul Yang lebih penting adalah hilangnya kepercayaan masyarakat Iya kan Nah terus apa yang bisa dilakukan Mas Alif Untuk mengantisipasi agar masyarakat tetap trust kepada Anda Khususnya para teman-teman yang di lapangan yang mengirimkan atau mengupload data itu Iya hasil tentu saja ya Hasil yang valid dan kemudian mendekati kebenaran itu yang tentu saja menjadi bahan Apakah integritas teman-teman semacam kawal pilkada dan mata masa dipercaya Kita bersinergi memang dengan mata masa dalam hal ini Karena mata masa adalah aplikasi untuk kemudian mengungkap data kualitatif Langgaran pemilu sementara kawal pilkada untuk kuantitatifnya gitu ya Nah kepercayaan terhadap kawal pilkada memang ini baru tapi relatif teruji Karena misalnya penghitungan untuk pilkada dari kawal pemilu dulu waktu pilpres Dengan data real count KPU rata-rata itu selisihnya hanya 0,03 sampai 0,05 persen perbedaannya Itu karena memang data yang kita peroleh tidak 100 persen gitu 80 persen rata-rata data yang diperoleh oleh kawal pilkada untuk pemilu Jadi sudah ada sinergi ternyata ya keduanya ya Berjalan begitu saja Sambil menyiapkan kopi atau tehnya Apa bisa? Jangan kemana-mana tetap bareng saya dalam DK Show